Jadi kepada kalian teman Mami, bahkan mantan teman Mami lah ya, atau ya sahabat Mami yang pernah susah senang bersama, tetapi di dalam hal ini Mami tidak bisa toleran, tidak bisa toleran, karena memang dia musuhnya Mami. Karena kamu pun demikian, kamu punya musuh, Mami juga akan menjauhi seperti itu, ya kan? Dan Mami juga tidak pernah nongkong dengan musuh-musuhmu. Tapi dengan seperti ini, Mami sudah sadar bahwasannya, Mami sekarang tidak bisa dikontrol lagi. Apa yang Mami lakukan berdasarkan hati Mami untuk memutuskan, dan Mami tidak bisa namanya, Mami gak boleh teman-teman, gak bisa. Sekalipun itu musuhmu, ya tetap akan aku temanin, karena memang seperti yang kamu bilang, ya aku sih gak ada urusan dengan si A, dengan si B, ya karena apa? Ya, seperti ini, apa yang kamu lakukan sama Mami, Mami akan lakukan kepada kamu, itu harus kalian camukan. Ada satu hal anak-anak online-nya, Mami tuh sedih kadang-kadang. Mami ada teman dulu, bahasa sama Arisan anak-anak online-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau Mami mau terkenal, mau viral-viral aja, apa yang lagi booming seperti dulu, eh seperti Mami bilang, si Rehan timbul, Kak Jill timbul, siapa timbul? Tinggal Mami sengol-sengol aja semuanya setiap yang kali timbul. Tapi tidak, karena mereka tidak pernah menyenggol Mami. Nah Korla, kenapa? Karena Korla hampir dua tahun berturut-turut, itu selalu senggol Mami. Bahkan terakhir Mami berantem dengan si Wegom pun, dia ikut campur dia live Instagram dan menghina Mami. Sedangkan Mami tidak pernah kenal yang namanya Korla halias Bapak Idrus. Bapak Idrus ya, jadi tidak pernah Mami senggol yang namanya Bapak Idrus alias Korla. Jadi kepada kalian, teman Mami, bahkan mantan teman Mami lah ya, atau ya sahabat Mami yang pernah susah senang bersama, tetapi di dalam hal ini Mami tidak bisa toleran, tidak bisa toleran. Karena memang dia musuhnya Mami, karena kamu pun demikian, kamu punya musuh, Mami juga akan menjauhi seperti itu, ya kan? Dan Mami juga tidak pernah nongkrong dengan musuh-musuhmu. Tapi dengan seperti ini, Mami sudah sadar bahwasannya, Mami sekarang tidak bisa dikontrol lagi. Apa yang Mami lakukan berdasarkan hati Mami untuk memutuskan. Dan Mami tidak bisa namanya, Mami gak boleh berteman, gak bisa. Sekalipun itu musuhmu, ya tetap akan aku temanin. Karena memang seperti yang kamu bilang, ya aku sih gak ada urusan dengan si A, dengan si B, ya karena apa? Ya, seperti ini apa yang kamu lakukan sama Mami, Mami akan lakukan kepada kamu. Itu harus kalian camukan. Ada satu hal anak-anak online-nya, Mami itu sedih kadang-kadang. Mami ada teman dulu, sesama Arisana dan anak-anak online-nya. Mami itu gak pernah musuhan sama si A itu. Sampil musuhan segala macamnya. Dan Mami pilih teman Mami, karena Mami musuhan, karena berteman gitu. Karena itu musuhnya yang tadinya Mami gak ikut campur, gak ikut campur gitu loh. Tapi kalau dibalikin gitu ya, ya Mami sedih ya anak-anak online. Tapi Mami senang dengan kejadian seperti ini. Mami... Mami tegaskan. Mami tidak bisa dikontrol lagi oleh kamu. Oke? Jadi ya, kesedihan Mami ini kebahagiaan buat Mami juga ya. Sedih dimana kok bisa sih seperti itu gitu. Tapi senangnya dengan Mami tahu, oh ya, untung tidak terlalu panjang gitu loh. Ya udah cukup kenal aja kalau dijadikan teman lagi sepertinya. Enggak sih anak-anak online-nya kalau jadiin sahabat lagi enggak. Tapi kalau untuk ribut enggak. Karena Mami sudah stop dengan musuh yang ada. Tidak mau dikembang biarkan lagi ya. Cukup musuh geng war-war-war, CNM, yaudah sama si Kola ini. Tidak ada yang lain lagi gitu. Tidak ada. Itu hanya cukup, oh yaudah cukup tahu aja. Oh yaudah cukup tahu aja. Seperti itu sih. Tapi pengalaman Mami adalah, Mami gak mau terlalu membela mati-matian lagi orang yang dekat sama Mami. Yaudah, urusan kamu aja. Sub indo by broth3rmax